Dan pemirsa kita menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat hasil penutupan perdagangan bersama Ira Hulu dan Juru Kamera Henki Haryanto. Ira, bagaimana kinerja perdagangan pada penutupan hari ini Ira? Baik Elisa dan juga pemirsa, kami akan langsung menunjukkan papan Bursa Efek Indonesia untuk melihat penutupan perdagangan di hari ini 7 Januari 2021. Kita lihat bahwa ternyata indeks harga saham gabungan di hari ini berhasil mencatatkan penguatannya sebesar 1,45 persen setara dengan 87,95 basis point berada pada level 6.153,63. Untuk trading volume ini sudah ada 22,8 miliar lembar saham yang beredar, sementara untuk trading value atau penilai perdagangan ini sudah ada 21,3 triliun rupiah. Sementara untuk trading frekuensinya ini sudah ada 1,6 juta kali transaksi perdagangan di hari ini. Untuk top 5 geners ataupun saham-saham yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan ini seperti CITY, PICO, TCH, BBYB. Sementara untuk saham yang paling aktif diperdagangkan, yang ini saham dengan kode emiten seperti ANTM, BRIS, WSKT. Dan memang untuk saham indeks LQ45 ini juga naik 1,23 persen dan untuk hari ini IHSG berada pada rentang 6.090 sampai dengan 6.158. Dari 10 sektor yang ada, Eliza dan juga Pemirsa, sektor pertambangan ini menjadi sektor yang mendukung ataupun mendorong pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini. Yakni dengan kenaikan 5,98 persen diikuti dengan sektor industri dasar yakni dengan presentasi 2,4 persen. Sementara itu juga kita lihat di bursa Asia, ini sejumlah bursa Asia ini ditutup dengan mayoritas ditutup menguat seperti itu, seperti dari Nikkei, Tokyo, kemudian juga Hang Seng Index ini juga SSEC ataupun Shanghai Composite Index ini juga ditutup dengan berada pada zona hijau ataupun terapresiasi. Eliza. Ira, lalu bagaimana dengan perkembangan beli asing sore hari ini? Saham apa saja yang banyak dibeli? Ya Eliza, memang tampaknya untuk hari ini para investor asing ini cukup sangat melihat banyaknya peluang ataupun saham-saham yang ada di Indonesia. Kemudian ada pun saham yang paling banyak dibeli oleh asing ataupun dikoleksi oleh asing adalah saham dengan kode emiten seperti BBRI yang sudah mencatatkan Rp98,7 miliar, kemudian BMRI Rp85,3 miliar dan juga TLKM Rp60,8 miliar. Investor asing ini telah melakukan net buy atau aksi beli sebesar Rp2,7 triliun dan net sell atau aksi jual sebesar Rp2,1 triliun. Sehingga net buy investor asing sebesar Rp737,9 miliar sampai di hari ini 7 Januari 2021, Eliza. Demikian. Baik, Ira, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa demikian laporan Ira Hulu melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.